Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami di channel kesayangan anda nah kali ini teman-teman kembali lagi saya ingin mereview hasil karya nah ini ada jaring tiga lapis di depan kita semua teman-teman nah disini saya ingin memperlihatkan karena kebetulan kemarin itu ada yang bertanya terkait apakah ukuran di dalamnya itu harus agak panjang atau sama saja teman-teman atau ketinggiannya teman-teman ya nah jadi disini saya ingin membahasnya sedikit bahwa ketika ingin merakit jaring tiga lapis diusahakan teman-teman itu mata di dalamnya harus agak tinggi ya minimal sama minimal sama sama ketinggiannya tapi idealnya itu harus lebih tinggi ya entahkah beda tiga senti atau lima senti teman-teman ya karena kalau terlalu beda juga itu kurang bagus juga teman-teman nah jadi ini agak longgar mudah-mudahan kentara ya jadi ini agak longgar teman-teman bagian dalamnya kemudian di luarnya ini agak-agak menganga ya agak-agak terbuka matanya walaupun sebenarnya masih bisa main di bagian atas karena ini saya pakai rumus bagi dua namanya kalau bahasa kami ya jadi ketika ada ikan masuk ya di bagian dalam kan tinggi teman-teman ya atau lebar dibandingkan yang kanan kirinya jadi ketika ikan mengamuk dia susah untuk keluar ya itu rumusnya seperti itu teman-teman ya nah kebetulan ini pemakaian pribadi teman-teman saya cuma coba-coba pakai satu satu aris di atas walaupun sebenarnya kemarin rakitnya ini agak-agak sulit ya teman-teman sulit kemudian ya kalau rekomendasi saya sih teman-teman kalau misalnya ada yang pesan saya tetap rekomendasikan menggunakan aris dua di atas tapi disini saya cuma mau tes saja teman-teman apakah bagus atau tidak ya karena selama ini kalau saya gunakan jaring tiga lapis itu rata-rata dua double arisnya di atas ya namun saya uji coba lagi apakah bagus tapi saya kelihatannya ini agak kurang bagus ya kenapa? karena yang dikhawatirkan itu bagian mata-mata luarnya itu akan dengan mudahnya berpindah ya teman-teman ya misalnya mata jaring tiga incinya lima incinya ini akan keluar bergeser ke sini tapi kalau misalnya dua arisnya kan tidak bisa teman-teman ya nah jadi saya rekomendasikan menggunakan tali dua aris di atas nah untuk di bawah ini teman-teman jaraknya hanya sekitar satu jengkal ya lumayan berat di mana ini teman-teman panjang jaring sekitar 25 meter ini menggunakan timah sekitar 1,5 kilogram ya jadi ini lumayan berat ya nah ukurannya ini teman-teman 5 inci untuk kanan kirinya 5 inci 026 kemudian di dalamnya ini 2 inci 020 teman-teman kemudian ketinggiannya hanya sekitar 1 meter saja teman-teman saya mau coba di daerah sini karena kebetulan saya ada di Sulawesi Barat lagi ini tepatnya di area pasang kayu teman-teman nah disini rata-rata ikan-ikan air tawar teman-teman ya ikan bencong, ikan sepak, ikan batok, ikan nila dan sejenisnya teman-teman ya jadi untuk keampuhannya nanti intinya ikuti saja video-video kami teman-teman ya nanti kita akan perlihatkan bagaimana keampuhan dari jaring ini teman-teman ya jadi itu aja sih teman-teman yang ingin saya perlihatkan jadi yang kemarin bertanya itu saya kira sudah jawab ya kalau misalnya apakah harus sama panjang kalau idealnya harus agak panjang di dalam teman-teman ya harus agak panjang di bagian dalamnya nah itu ukurannya sekitar 3 cm atau 5 cm teman-teman ya oke teman-teman mungkin sekian dari saya kalau misalnya ada yang ingin konsultasi terkait cara merakit jaring silakan dikonsultasikan teman-teman ya silakan dikonsultasikan jangan canggung-canggung teman-teman nanti kita akan berbagi kalau misalnya ada yang mau belajar membuat jaring juga tidak apa-apa teman-teman silakan jaring apapun itu selama yang pernah saya buat insya Allah nanti saya bagikan ya kita sama-sama belajar teman-teman ya jadi mungkin sekian dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati